...komputindo, perkenalkan nama saya FX Domini Bebehera, akrab di Sapa Sisko, saya seorang sejarawan, saya peneliti sejarah di Universitas Brawijaya dan di Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, di sini kita akan sama-sama merayakan dan juga berbincang mengenai topik yang sangat menarik, yaitu beras untuk India, solidaritas kemanusiaan dalam pusaran revolusi Indonesia dan India, tahun 1945 sampai tahun 1946. Nah, masa-masa ini sama-sama masa revolusi, sama-sama masa memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan di kedua belah negara. Satu melawan Belanda, satu melawan Inggris, dan ini konteksnya pasca Perang Dunia Kedua. Dan beberapa ratusan ribu ton beras dari Indonesia dikirimkan ke India. Ya, pemerintah Republik Indonesia punya versi propagandanya sendiri, Belanda juga punya versi propagandanya sendiri, tetapi saya pikir sumbangsi penting dari buku ini adalah menyibak kedua belah ataupun berbagai varian dari propaganda-propaganda itu. Misi ini sendiri sebenarnya bagaimana sih? Sukses nggak sih? Antara yang diwacanakan dengan realitanya itu sesuai atau tidak? Nah, ini nanti bersama-sama ya kita akan mendengarkan dari penulisnya, Mas Osa Kurniawan Ilham, kemudian ada Ibu Hira Jamtani, beliau merupakan seorang penulis keturunan Sinhis di Indonesia, kemudian nanti ada Mas Iwan Ong Santosa, beliau seorang wartawan dan juga penulis sejarah juga. Kemudian nanti kita juga akan diberi selamat datang dan sambutan dari New Delhi, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia kita yang ada di sana, yang mulia Bapak Perdi Iaf dari sana. Baiklah, saya sapa dulu ya, satu persatu para narasumber kita terlebih dahulu, sebelum nanti kita mendengarkan dari Pak Perdi. Saya di sini juga mewakili ada tim webinar kita di belakang layar ini, yang bekerja keras mempersiapkan ini semua, ada Pak Ekonugroho, kemudian ada editor bukunya sendiri ini Mbak Megi Rudi Pranata, kemudian ada Mbak Hertie, Mas Hedi, dan juga Mas Okta. Nah ini tim kerabat kerja kita. Saya sapa dulu, ini di Indonesia waktunya waktu Indonesia, tapi di tempatnya penulis kita, ini Mas Osa di sana masih subuh ya. Mas Osa, Kurniawan Ilham, apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kemudian kita sapa berikutnya, ini waktu Indonesia Tengah ini ya, di Bali, di Denpasar, ada Bu Hira Jamtani. Selamat pagi, Bu Hira. Sekarangnya hilang. Halo, halo Bu. Oke, nanti kita sambung lagi sama Bu Hira. Kemudian ada Mas Iwan Ong Santosa. Selamat pagi Mas Iwan. Oh iya. Halo Bu Hira. Sekarang suaranya sudah nyala, Bu Hira. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Jadi, terima kasih banyak semuanya, Pak Narasumber dan juga... Oh iya, selamat pagi. Nah, terima kasih banyak para Narasumber sudah berkenan hadir meluangkan waktu. Dan juga teman-teman peserta semua. Wah, ini macam-macam ya. Ada yang dari Indonesia sendiri, ada yang dari luar Indonesia, ada Belanda juga saya lihat. Ada Pak Siswa Santoso juga. Terima kasih, Pak. Sudah mau gabung. Nah, susunan acaranya adalah setelah ini kita mendengarkan sambutan dari Pak Berdibiaf. Kemudian nanti berikutnya adalah kita foto bareng ya. Teman-teman bisa menyalakan kameranya masing-masing. Kita akan mengabadikan momentum kita. Kemudian arah sumber pertama, Mas Osakurniawan Ilham, selaku penulis buku. Bersama-sama kita akan mendengarkan pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban seorang penulis yang akan mendedahkan kepada kita selaku sidang pembacanya. Kemudian juga berikutnya ada Ibu Hira Jamtani yang mengantar buku ini dengan baik sekali. Ibu Hira mengantarkan buku ini, dikata pengantarnya. Kemudian juga Mas Iwan Ong Santosa akan mendedahkan buku ini dari perspektif internasional. Kemudian kita akan tanya jawab. Terima kasih semuanya ya. Teman-teman sudah banyak yang menuliskan pertanyaan di forum registrasi. Ini sangat-sangat penting dan menarik kali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Baiklah, kita akan langsung saja menyapa dan akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ferdi Piaf. Beliau adalah wakil kita, wakil tanah air kita di New Delhi. Selamat pagi, Pak Ferdi Piaf. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak Moderator. Beliau adalah yang mulia kita, wakil kepala perwakilan Republik Indonesia di New Delhi. Kita akan sama-sama mendengarkan beliau. Waktu dan layar kami berikan, Pak Ferdi. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Membudaya. Salam kebajikan. Dan di India tentunya kita sebut namaste. Selamat pagi semuanya dan semoga dalam keadaan sehat. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, LX Media Kumbu Tindo, tentunya Pak Osa Kuniawan Ilham yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada Kedutan Besar Republik Indonesia, untuk menyampaikan pandangan singkat mengenai buku yang sangat penting ini. Tentunya saya ingin mengangkat dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda, yaitu apa makna buku ini bagi hubungan bilateral dua negara penting di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. yang kita tahu ya, Indonesia dan India. Saya sering mendengar, saya rasa kita semualah sering mendengar, bahwa kalimat Indonesia dan India memiliki hubungan yang sangat erat sejak lama. Kalimat ini memang ada benarnya, karena kedua wilayah tersebut telah menjalin hubungan yang intens sejak ribuan tahun yang lalu. Hubungan yang intens itu membuat kita sangat familiar dengan budaya kita, kita seolah-olah bahkan turut memiliki kisah Mahabharata dan Ramayana. Namun apabila ditilik dengan sesama, kedekatan ini masih bisa dikatakan one-sided. India sangat mempengaruhi Indonesia, namun banyak yang mengatakan bahwa tidak begitu sebaliknya. Hubungan keduanya baru benar-benar menjadi erat dan berimbang pada zaman perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Sejak sebelum sama-sama merdeka, tokoh-tokoh pejuang kita sudah sebenarnya saling mengenal dan saling mendukung upaya-upaya dalam melawan kolonialisme. Perdana Menteri Nehru dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sudah saling kenal sejak keduanya menjadi delegasi pada Konferensi Liga Anti-Imperialisme di Brussels tahun 1927. Pada dekade-dekade awal kedua negara, Nehru dan Soekarno adalah rekan perjuangan dalam mengangkat perang Asia-Afrika di kancah internasional serta bersama-sama memelopori gerakan non-blok. Lebih dari itu, kedua tokoh ini secara pribadi adalah dua sahabat yang kedekatannya disengaja atau tidak menjadi bakmet bagi hubungan bilateral kedua negara. Puncak kedekatan kedua negara sebenarnya adalah ketika pemerintah Indonesia pada tahun 1946 secara tiba-tiba, dan ini mungkin akan lebih dijelaskan oleh Pak Osa, memutuskan untuk mengirimkan beras ke India yang sedang membutuhkan. Mengapa pemerintah Indonesia memutuskan hal ini? Bagaimana prosesnya? Kita akan dengar dalam kesempatan webinar ini oleh narasumber-narasumber Pak Osa maupun yang lainnya. Yang jelas dari sisi kami, kami menilai bahwa diplomasi beras ini pada kenyataannya berhasil. Pemerintah India pada saat itu membalas dengan memberikan dukungan secara terbuka untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu tengah dirong-rong kembali oleh kekuatan kolonial. Salah satu dukungan nyata pemerintah India adalah dengan mengundang Indonesia ke dalam Asian Relations Conference pada tahun 1947 yang diselenggarakan di New Delhi, di mana Indonesia memiliki kesempatan untuk bersuara di forum internasional. Bahkan upaya membawa pemimpin Indonesia untuk mengikuti konferensi tersebut pun, yaitu PM Syahrir ke India, itu sangat lingkaris. Pada saat kita harus menghadapi blokade Belanda, PM Nehru mengirimkan seorang penerbang yang cukup terkenal di India saat itu, yaitu Biju Pat Naik bersama co-pilot istrinya untuk terbang ke Indonesia dan menyelundupkan PM Syahrir melalui berbagai blokade menuju New Delhi. Peristiwa legendaris ini juga menjadi salah satu simpul kedekatan dari kedua negara. Sayang sekali, pada perkembangannya India dan Indonesia tidak mampu menahan polarisasi global yang membuat hubungan kedua negara merenggang secara perlahan-lahan. Beberapa faktor yang kita lihat dari tinjauan sejarah, misalnya pada saat Indonesia dekat dengan RRT, hal ini sulit diterima oleh pihak India karena saat India memang sedang berkonflik dengan negara di utaranya tersebut. Indonesia melawan pembentukan Malaysia, sementara India adalah anggota Commonwealth yang jelas-jelas harus mendukung Malaysia, yang dibalas pada akhirnya oleh Indonesia dengan dukungan Indonesia pada Pakistan dalam Indo-Pakistan War. Faktor-faktor inilah yang menjadikan Indonesia dan India sebagai tetangga jauh, tetangga sebelah yang jauh di hati. Nah itu sempat terjadi untuk beberapa tahun. Namun pada era Orde Baru, Presiden Soeharto juga berupaya untuk merajut kembali hubungan dengan India di bawah PM Indira dan Rajiv Gandhi. Namun konstelasi regional dan global terus menghalangi kedua negara. Di masa Orde Baru kita tahu Indonesia cukup memiliki kedekatan yang strategis dengan Amerika Serikat. justru Indira Gandhi dekat dengan Uni Soviet. Jadi memang ada pertentangan sedikit dipergensekan di sini. Upaya peningkatan hubungan bilateral tetap berjalan. Pasca reformasi, Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati tercatat melakukan kunjungan ke India bertemu dengan tempatnya. Pada saat itu Perdana Menteri Atal Bihari Fajpaye. Kedua negara pun mengikatkan diri pada sejumlah perjanjian kerjasama. Presiden SBY dua kali berkunjung ke India itu juga adalah suatu keberhasilan yang luar biasa pada tahun 2005 dan 2011. Hal ini dibalas oleh PM Mahmohan Singh pada tahun 2013. Dalam kurun waktu ini, kita berhasil sepakat untuk mendorong hubungan bilateral kita menjadi suatu kemitiran strategis dan kita berhasil menyemekati berbagai kerjasama di berbagai bidang. Kementerian strategis tersebut diperkuat dengan diadopsinya prakarsa lima cabang di bidang pertahanan keamanan, ekonomi komprehensif, budaya people to people, dan kerjasama menanggapi tantangan bersama. Nah, dalam era yang terakhir ini, Presiden Joko Widodo dan Prime Minister Modi telah dilakukan saling kunjung dua kali pada 2016 dan 2018. Jadi, di tahun 2018, Prime Minister Modi berkunjung ke Jakarta melakukan kunjungan resminya. Di samping komitmen kerjasama di berbagai bidang, kedua pemimpin juga telah meningkatkan satu kerjasama yang sangat penting. Dokumen kerjasama bilateral yang sangat penting, yaitu kemitiran strategis komprehensif yang meliputi berbagai bidang. Sebagai informasi, Bapak-Ibu, rekan-rekan sebuahnya, kerjasama strategis komprehensif bagi Indonesia, dan juga sebaliknya bagi India, hanya dilakukan dengan segelintir negara saja. Jadi, kita bisa menganggap bahwa ini adalah suatu privilege, baik bagi Indonesia maupun bagi India. Kedua pemimpin juga mengumumkan suatu visi bersama yang belum ada sebelumnya, yaitu kerjasama maritim India-Indonesia di Indo-Pasifik. Visi bersama ini mengartikulasikan tujuan bersama, mendorong konektivitas maritim, dan kerjasama ekonomi di antara dua wilayah terdekat kita, yaitu Kepulauan Aceh, Nikobar, Aceh dengan Andaman Nikobar, yang sebenarnya jaraknya hanya sekitar 180 nautical mile. Kesamaan visi yang berorientasi hasil, dan kesamaan cara penanganan isu domestik, tampaknya berkontribusi dalam membangun kedekatan Pak Jokowi dan Modiji. Kedua pemimpin ini pada akhirnya menjadi cukup akrab, dan hingga kini melakukan komunikasi yang cukup intensif. Mungkin Bapak-Ibu sempat mengingat beberapa pemberitaan koran di tahun 2018, di mana Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Modi bermain layang-layangan bersama-sama. Ya, seperti itulah kedekatan yang telah terbina di antara para pemimpin kita. Saya ingin sedikit mengangkat mengenai isu ekonomi. Karena penting juga kita melihat sekilas mengenai ekonomi, karena India yang pada saat itu telah kita kirimkan beras bantuan, kini telah menjadi negara dengan GDP hampir 2,9 triliun, peringkat kelima terbesar di dunia. Pada 2019, total nilai perdagangan antara Indonesia dan India tercatat kurang lebih sekitar 20 miliar USD, dengan surplus yang sangat-sangat cukup besar di Indonesia, di pihak Indonesia, hampir 10 miliar. Angka ini tentunya dinominasi oleh ekspor Indonesia berupa batu bara dan minyak lapa sawit, dua komoditas terbesar kita yang masih mendominasi ekspor kita. Angka 20 miliar ini, kalau ditinjau, besar, namun masih sangat jauh dari proyeksi 50 miliar yang telah dicanangkan, 50 miliar USD yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan PM Modi untuk dicapai di tahun 2025. Itu 50 miliar tentunya akan mustahil. Apabila kita hanya mengandalkan dua komunitas, maka perlu diversifikasi dan kesimbangan ekspor dan impor. Terkait penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang, kami melihat bahwa hubungan bilateral di bidang sosial budaya harus dan terus mendapatkan perhatian guna terciptanya people-to-people contact yang pada akhirnya akan mendekatkan masyarakat kedua negara hingga tercipta suatu common understanding. Itulah yang sebelumnya telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kedekatan hubungan masyarakat di Nusantara dan Jambu Dwipa, atau kita juga kenal sebagai Hindustan, dibangun atas dasar hubungan antar masyarakat dan budaya. Seorang peneliti di Universitas Nyundelhi menyampaikan kepada saya, dan saya juga baru tahu, bahwa terdapat satu masa di mana sebelum orang-orang dari Asia Timur untuk pergi ke Hindustan, ternyata mereka harus belajar dulu di Sumatera. Nah, itu menjadi satu keharusan sehingga banyak scholars, banyak orang-orang datang ke Sumatera untuk berguru bahasa dan tulisan Sanskrit. Menurut hemat kami, hubungan baik antara kedua masyarakat akan menjadi suatu fondasi yang kokoh untuk mendukung pengembangan hubungan di berbagai bidang lainnya. Upaya ini perlu dilakukan dengan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai medium. Bapak-bapak, ibu, dan rekan-rekan semua, buku yang diluncurkan hari ini menurut kami adalah salah satu dari medium tersebut. Dengan adanya buku ini, maka masyarakat diingatkan kembali bahwa pada suatu titik, kedua bangsa ini pernah sedemikian dekat. Pemahaman atas sejarah ini dapat menjadi pemantik bagi generasi muda untuk memahami sejarah kedua negara. Namun lebih dari itu, pemahaman mengenai sejarah ini pula lah sebenarnya yang dapat membantu kita mencari simpul-simpul baru yang akan mempererat dan mengikat Indonesia dan India di masa yang akan datang. Hal inilah yang tentunya sangat diharapkan. Sebagai perwakilan Republik Indonesia di India, kami senantiasa mencari cara-cara inovatif dan baru untuk terus mengembangkan hubungan bilateral yang lebih dalam dan luas. Sebagai negara dengan penduduk terbesar kedua dan keempat, dan kita tahu semua yang juga berpotensi menjadi ekonomi terbesar kedua dan keempat dunia di tahun 2050, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia dan India dan Indonesia untuk bekerja sama baik sebagai tetangga maupun mitra pembangunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan rekan-rekan semua, menutup sambutan kami, tentunya kami juga berharap bahwa buku ini ya mungkin dapat dialihbahasakan menjadi bahasa Inggris, sehingga tidak hanya generasi muda Indonesia juga yang dapat memahami sejarah, tapi juga kawan-kawan mereka di India. Satu cetan kami, sekiranya nanti dialihbahasakan dalam bahasa Inggris, mungkin kita dapat melakukan penyesuaian sedikit pada judul. Judul beras untuk India, Rise for India, sangat bagus mungkin dari perspektif Indonesia, tapi kalau dilihat dari sisi India mungkin kurang terlalu nyaman, karena saya menilai dari pengalaman saya di sini agak kurang nyaman mereka apabila membicarakan hal negatif tentang negaranya, meskipun itu terjadi di masa lalu. Saya merasa mungkin judul buku ini dapat kita Inggriskan dengan menyesuaikan beberapa kata, misalnya dari Rise for India menjadi Rise for Cloth, The Paramount of Indonesia-India Bilateral Relations, 1945-1946, misalnya. Selain lebih berimbang, ini tidak akan menyimpang dari fakta, dan judul yang berimbang, kita harapkan masyarakat India, khususnya generasi mudanya, menjadi target audiens yang akan tertarik membaca lebih lanjut, dan tidak menjadi alergi karena judulnya. Karena itu juga yang harus kita promosikan, agar Indonesia tidak hanya Indonesia saja yang kena. Tapi juga kita harapkan India juga bisa kenal Indonesia. Demikian, kiranya sedikit pemikiran dari kami, dari Kedutan Besar Republik Indonesia di Yudelhi, kami harap semoga buku ini sukses menjadi salah satu media diplomasi Indonesia. Sekali lagi sukses kepada Alex Medi Kumputindo, Pak Osa, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku dan kegiatan webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam Bapak Ferdi. Terima kasih banyak. Wah, jadi kita diperkaya pagi ini karena Pak Ferdi tadi menjelaskan bagaimana kilas balik hubungan India-Indonesia sampai yang kontemporer antara Perdana Menteri Modi dengan Presiden Jokowi, kemudian tantangan dan PR perekonomian kedua belah negara, dan juga diplomasi melalui sejarah yang bisa mengikat di masa yang akan datang. Tidak lupa tadi Pak Ferdi juga dengan jitu mengusulkan buku ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dilakukan penyesuaian judul. Jadi ini menarik ini ya untuk penulis dan penerbit ini mendapatkan tantangan dan juga masukan dari Pak Ferdi Piai. Pak Ferdi, terima kasih banyak dan kami mengucapkan selamat karena ruangan kita, ruangan kedutaan kita di New Delhi ada nama baru ya Pak ya Ruangan Bijupat Naik. Mungkin Bapak bisa cerita ke teman-teman ke kita semua di sini ada Ibu Bapak guru sejarah juga. Bagaimana itu ruangan itu kok. Bagus banget saya lihat di internet. Ya, memang ruangan Bijupat Naik itu adalah sebenarnya komemorasi kita atas hubungan kedekatan hubungan bilateral. Boleh dikatakan dua negarawan. Presiden Soekarno sangat dekat dengan Bijupat Naik bahkan tercatat di dalam berbagai buku. Saya rasa para sejarawan tahu semua bahwa Bijupat Naik sempat memberikan nama putri dari Presiden dan akhirnya jadi Presiden juga yang salah satu Presiden kita sehingga memang kedekatan itu memang luar biasa dan di saat-saat kita mengalami permasalahan diplomasi saat itu. Bijupat Naik juga mengirimkan surat kepada Soekarno mengingatkan kembali saat-saat di mana kita dekat. Oleh karena itu kita mendedikasikan ruangan satu ruangan khusus tidak terlalu besar tapi kita gunakan sebagai tempat pertemuan bagi tamu-tamu kita dan ternyata Pak, ternyata beliau itu di India adalah politisi terkenal sempat menjadi menteri di beberapa berbagai kesempatan bahkan chief minister di state Odisha namun banyak yang tidak tahu perannya di Indonesia nah saya rasa mungkin seperti halnya dengan buku beras ini mungkin banyak juga yang sudah lupa bahwa kita ini punya hubungan yang begitu dekatnya oleh karena itu kita memang sengaja mendidikasi ruangan ini untuk menge-showcase beginilah bisanya hubungan kedekatan kita antara India dan Indonesia dan memang didasarkan dengan people to people kedekatan orangnya kedekatan Bung Karno dengan seorang di Jepatnai jadi itu mungkin tujuan dari ruangan ini dan kita harapkan bisa berguna untuk semakin mendekatkan kedua negara terima kasih banyak Pak Ferdi atas penjelasannya saya pribadi kalau mau ke India itu impian saya mau ke Goa Pak jadi orang-orang Katolik yang punya nama Baptis Franciscus Saferius itu wajib hukumnya ke Goa karena di sana jenazahnya masih disemayamkan di katedral Goa Pak jadi menarik sekali sejarah antara kita Indonesia dengan India nah sebelum nanti Pak Ferdi selesai di sesi sambutan ini mari Ibu Bapak sekalian kita nyalakan kamera bersama-sama kita mengabadikan diri kita dalam momentum ini Mbak Hertie saya minta tolong di komando untuk kita foto bersama baik terima kasih Mas Sisko oke Bapak Ibu semuanya silakan open camp saya akan memimpin oke yang pertama sekali untuk slide yang pertama satu dua oke kita lanjut ke slide yang kedua satu dua baik terima kasih saya kembalikan ke Mas Sisko terima kasih banyak Mbak Hertie sekali lagi Pak Ferdi sehat selalu semoga sukses terus berkembang kerjasama kita di berbagai lini sektoral antara Indonesia dengan India Pak terima kasih banyak untuk teman-teman KBRI juga yang mulia Bapak Ferdi Piai terima kasih kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini setiap upaya diplomasi yang dilakukan oleh teman-teman menurut kami adalah bagian dari diplomasi Republik Indonesia secara keseluruhan jadi teman-teman semua ini menerima buku ini adalah bagian dari diplomasi untuk mendorong people-to-people contact jadi kita yang berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepada perwakilan RI dan tetap sukses dan tetap sehat terima kasih banyak baiklah kita akan memasuki sesi tanya-jawab bukan sesi tanya-jawab lebih tepatnya kita ini top show sistemnya jadi kita akan bertanya kepada para pembicara kita penulis Ibu Hira dan juga Mas Iwan Santosa nah sebelum saya akan mulai bertanya kepada Mas Iwan duluan ini ya Mas Osa Mas Osa duluan saya mau ngiming-ngimingi buku ini dulu ya jadi saya mau pamerlah kepada teman-teman supaya nanti beli bukunya buku ini terdiri dari empat bab dan bab satu bab dua kita akan diberi hantaran sejarah kilas balik masa yang lebih lampau sebelum nanti masuk ke abad 20 dan inti roh dari buku ini ada di bab tiga buku ini sendiri totalnya 400 halaman dan dikerjakan selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun ini sama Mas Osa jadi beliau itu kalau liburan kerja kerjaannya itu bertapa jadi kalau yang lain itu mungkin liburan ini orang pulang kerja malah bertapa tapi bertapanya di perpustakaan di arsip nasional di perpustakaan nasional jadi beliau ini melakukan penelitian riset mandiri untuk buku-buku sejarahnya ini dan isinya sangat menarik karena beliau juga mendapatkan klasifikasi arsip baru arsip nevis yang ada di DNK mengenai proses-proses itu sendiri dan juga buku ini akan sangat menjelaskan materi dari mata pelajaran sejarah kita di IPS SMP dengan SMA materi ini dibahas dalam beberapa kalimat di paket buku ini akan sangat memperkaya kita mas Osa saya siapa halo mas selamat subuh ya di sana ya terima kasih selamat pagi selamat pagi jadi mas Osa ini saya lihat masih masih ada bau-bau milenialnya ini ya mas Osa tapi lebih tepatnya yang milenial anaknya mas Osa tetapi saya percaya mas Osa menulis ini untuk generasi masa depan baik maupun di Indonesia maupun di India maka buku ini akan menjadi bacaan untuk generasi penerus kita nah pertanyaan pertama ini untuk mas Osa apa sih pentingnya buku ini untuk dipulis dan mengapa penting juga dibaca di masa kini yang kejadiannya sudah lewat 75 tahun persis ya tahun 1946 bagaimana mas ya mas Risco sebenarnya ketika menulis itu dalam tidak sengaja juga ya seperti saya tulis di kata pengantar pada satu kali itu saya beli buku buku bekas dari online yang ditulis oleh Bapak IRS Money dan ternyata banyak hal yang menarik bukunya tipis kecil tetapi ada hal-hal yang sangat intim terutama dengan sarir dan kemudian ketika dia membicarakan tentang beras untuk India ternyata ada drama di situ selama ini kan kalau di dulu seingat saya waktu di sekolah dulu hanya diajarin bahwa ya pada satu ketika itu kita pernah memiliki beras untuk India tetapi kita tidak diajarkan atau tidak dikasih tahu bahwa itu sangat kompleks tidak seperti narasi yang diajarkan di sekolah dan ketika saya membaca itu saya sangat tertarik ini ada unsur dramanya dan alangkah baiknya kalau ini juga diketahui oleh banyak orang jadi sebenarnya sesederhana itu saya memulai menulis buku tetapi tentu saja saya pikir juga harus beginian harus tidak berjarak dengan situasi sekarang yang saya pikirkan adalah India dan Indonesia seperti yang tadi katakan oleh Bapak Wakil besar adalah dua negara yang ada dalam lima kekuatan ekonomi besar dunia saat ini dengan jumlah penduduk yang empat besar jumlah penduduk dunia saat ini dan kalau kita kemana-mana pasti ketemu dengan teman-teman dari India mereka sangat kuat di IT mereka juga sangat kuat di industri industri jasa kalau kita pergi ke Dubai kita pergi ke Doha airport yang besar itu dioperasikan oleh kebanyakan oleh teman-teman dari India nah ini menjadi pertanyaan untuk saya sebagai sesama insinyur itu insinyur-insinyur India itu hampir menguasai lapangan pekerjaan hampir di seluruh dunia nah bagaimana insinyur-insinyur di Indonesia nah saya pikir kalau kita bisa meneliti kaitannya antara Indonesia dan India di masa lalu itu muka-muka memberi dorongan memberi motivasi bahwa kita punya sejarah yang sama apalagi untuk generasi milenial kita punya sejarah yang sama dan pernah dipertautkan oleh satu peristiwa yang disebut proyek beras untuk India ini nah langkah baiknya kalau itu kita teruskan jadi bukan lagi sebagai kompetitor dalam sebagai kompetisi tetapi sebagai sesam apa sebagai rekan sebagai partner untuk kebaikan dunia bersama saya kira itu mas Cisco jadi memang luar biasa sekali ya konteks dari materi beras untuk India tahun 1945 sampai 1946 ini tadi mas Osa menyebut-nyebut insinyur-insinyur gitu ya insinyur India insinyur Indonesia ini juga ada kaitannya ini sama hidupnya mas Osa sendiri ibu bapak sekalian mas Osa ini merupakan tamatan teknik fisika yang sekarang kerjanya di sektor pertambangan minyak gas dan bumi minyak bumi dan gas nah tapi beliau punya hobi menulis sejarah meneliti sejarah setahu saya mas Osa ini belum menulis sejarah sejarah pertambangan minyak atau sejarah fisika sendiri tapi justru menulis sejarah beras untuk India dalam konteks ini kok bisa-bisanya mas dengan latar belakang yang berbeda baik latar belakang keilmuan maupun kerja yang berbeda mas Osa mendedikasikan diri untuk menulis buku ini dan ini buku yang keberapa pastinya bukan buku yang pertama ya mas ya bukan ini buku yang kelima beras untuk India ini jadi buku awalnya saya menulis tentang sejarah proklamasi ada dua buku yang diterbitkan tentang sejarah proklamasi proklamasi sebuah rekonstruksi dan proklamasi sebuah mosaik terus yang berikutnya adalah buku tentang kelahiran Pancasila dan buku di 1945 ada dua buku juga yang satu dari perspektif konsensus agung para pendiri bangsa terus yang buku yang kedua tentang konsensus agung para peletak fundasi jadi buku pejambun 1945 dan sangat menarik jadi cukup sekual menjadi sekuel yang satu bicara Pancasila yang satu bicara tentang proklamasi jadi itu sangat menarik dan beras untuk India ini adalah buku yang kelima dan ya kenapa saya menulis sejarah yang pertama kalau saya menulis sesuai dengan pekerjaan saya saya masih terikat dengan kode etik bahwa saya masih terikat dengan kode etik ketika saya menuliskan tentang teknologi tentang teknik karena sangat terkait dengan pekerjaan saya saat ini jadi yang saya lakukan untuk menyalurkan hobi saya adalah menulis yang bisa dan diperbolehkan terus saya tulis dan kebetulan saya senang dengan sejarah dari sejak saya SD dulu karena saya senang membaca dan saya kira sekarang dalam situasi bekerja ada kondisi on duty ada kondisi off duty jadi ketika off duty selain bisa berkumpul dengan keluarga saya juga mengisi waktu untuk melakukan riset penelitian dan juga melakukan penulisan karena itu rata-rata buku-buku yang dihasilkan itu dari penelitian yang cukup lama misalnya 3 atau 4 atau 5 tahun karena saya tidak tidak punya karena ini adalah riset mandiri penelitian mandiri jadi saya tidak punya target dan tidak ada yang memberi saya target karena semuanya mandiri dilakukan termasuk pembiayaan maupun yang lain-lain jadi saya menulis sejarah karena saya senang dengan sejarah karena saya merasa ketika saya membaca ketika saya membaca sejarah belum tentu yang lain itu tahu yang saya tahu jadi saya harapkan dengan menulis itu orang lain jadi tahu apa yang saya ketahui dan muka-muka bisa mendapatkan memiliki insight mendapatkan impresi yang sama dengan yang saya punya ini saya kira itu mas karena apalagi sekarang dalam pembelajaran sejarah itu kan mulai banyak data-data yang keluar data-data yang dibuka yang dulu mungkin karena saya kan lahir di jaman orde baru pendidikannya juga pendidikan orde baru jadi mungkin pada saat itu ada beberapa data yang masih tertutup atau tidak di ekspos secara terbuka tetapi sekarang banyak internet menolong kita untuk tahu lebih banyak jadi saya kira sekarang waktunya untuk menulis beberapa hal topik-topik sejarah yang belum ditulis oleh penulis-penulis lainnya atau yang belum terliti oleh sejarawan-sejarawan lainnya saya kira itu mas wah ternyata bukunya udah lima ya jadi sudah punya lima anak ini lima anak rohani di Alex Media Komput Indo sendiri ini buku yang nomor berapa ya mas Sosa? yang Alex Media buku Pejambun 1945 terdip tahun 2020 dan beras untuk India ini berarti nanti akan ada kelahiran buku ketiga di Alex Media ini ya kayaknya naga-naganya ini sepertinya begitu karena nanti mungkin di bulan Juni atau Juli itu buku buku kedua tentang hubungan Indonesia-India mungkin akan dikerjukan juga wah jadi Ibu Bapak sekalian saran saya secepatnya kita beli bukunya Mas Osayang sekarang ini untuk cepat-cepat menyelesaikan bacaan sebelum nanti pertengahan tahun akan muncul kelanjutan dari buku ini ya buku ini bisa diperoleh di toko buku Gramedia terdekat dan sepengetahuan saya karena saya tinggal di Malang sekarang Gramedia toko buku itu melayani pesan antar ya jadi kita bisa hanya tinggal duduk di rumah dan pesan dan nanti akan ada kurirnya yang mengantar ke rumah kita jadi sangat fleksibel sekali dan juga kalau Ibu Bapak tertarik untuk mendapatkan diskon bisa beli di Gramedia.com maupun di Gramedia Official di Shopee di Tokopedia macam-macam itu pasti akan ada diskon jadi sangat mudah sekali buku ini untuk didapatkan berikutnya saya agak merinding ketakutan di sini karena ini banyak guru-guru sejarah ini salam hormat Ibu Bapak sekalian pertanyaan saya selanjutnya ini terkait dengan materi sejarah buku ini materi yang kita bicarakan ini kan ada di kurikulum ada di silabus dan juga di buku paket pelajaran sejarah ini juga diajarkan walaupun di buku paket itu hanyalah beberapa kalimat disebut sepengetahuan Mas Osa sendiri tadi Mas Osa menyebutkan bahwa materi ini juga Mas Osa tahu waktu belajar di sekolah dulu kira-kira ada hal yang mengganjal dari materi kita terkait momentum beras untuk India ini setelah Mas melakukan penelitian atau apa yang tertulis itu benar adanya atau ternyata dari penelitian Mas ada sesuatu nih yang saya pikir perlu disesuaikan dengan fakta-fakta yang seharusnya gimana tuh Mas ini sekaligus ini Mas ini sekaligus pemutahiran materi nih buat teman-teman guru maupun siswa kita ya kalau waktu saya saya masih SMP SMA dulu jadi kira-kira yang mungkin berapa 25 tahun 30 tahun yang lalu yang saya ingat itu narasinya adalah bahwa Indonesia mengirimkan beras bantuan beras untuk India yang sedang kelaparan sebesar 500 ribu ton itu di tahun 1946 1947 seperti itu dan cukup berhasil sampai kemudian merekatkan hubungan kedua negara seperti itu lalu saya coba kemarin coba lihat di buku-buku ajar sejarah SMA kelas 12 sepertinya mulai agak-agak menghilang karena dia tertutup dengan isu dengan tema besar Indonesia dalam pergaulan internasional kalau tidak salah sehingga di buku buku ajar kurikulum 2013 saya malah sudah tidak menemukan lagi ada kalimat ada pembelajaran tentang proyek beras untuk India saya tidak tahu apakah yang saya baca itu mewakili kurikulum yang sekarang tapi saya pikir yang ketika saya menulis buku ini pertama-tama yang ada dalam pikiran saya waktu itu karena saya bukan sejarawan akademik saya malah melihatnya dari sisi ke-engineeringan ke-insenyuran saya misalnya 500 ribu ton itu menurut saya beras itu jumlah yang cukup besar nah ketika itu pada saat itu Indonesia baru saja merdeka gimana caranya Indonesia bisa mengirimkan beras sebesar itu 500 ribu ton bayangkan kemarin-kemarin kita lagi rame mau impor beras 1 juta ton itu itu rame nya luar biasa nah sekarang pada saat itu belum satu tahun Indonesia merdeka itu sudah mendeklir akan mengirimkan 500 ribu ton nah gimana caranya kalau saya sebagai insinyur saya berpikir bagaimana cara pengumpulannya padahal pada saat itu lagi ada pertempuran Indonesia terlibat dalam pertempuran dengan sekutu di beberapa tempat terutama di wilayah pelabuhan di kota-kota besar di utara lalu yang kedua bagaimana beras itu dikumpulkan terus kemudian di dikirim ke pelabuhan-pelabuhan yang sebagai titik-titik pengiriman beras untuk India karena ada beberapa wilayah yang sudah dikuasai oleh sekutu misalnya Semarang sudah dikuasai Jakarta sudah dikuasai gimana caranya bisa dikirim ke pelabuhan-pelabuhan yang akan dijemput oleh kapal-kapal dari India terus kemudian apakah bagaimana cara pengirimannya ke India karena pada saat itu setelah Perang Dunia Kedua proses kapal-kapal angkut terutama kapal-kapal kargo itu cukup kesulitan karena hampir di semua negara yang ikut dalam Perang Dunia Kedua itu terjadi masih terjadi kekacauan pasca perang kapal-kapalnya hampir karena pada saat perang hampir semua kapal dikonversikan menjadi kapal perang nah gimana caranya kapalnya kayak apa jadi hal-hal yang seperti itu sangat menarik dan ternyata tidak segedah dengan hanya narasi bahwa pemerintah Indonesia berhasil mengirimkan 500 ribu ton untuk India terus yang mungkin pertanyaan yang paling kontroversial benarkah bahwa Indonesia berhasil mengirimkan 500 ribu ton ke India dan ternyata kalau kita mau jujur terhadap sejarah kita mau jujur terhadap data-data yang ada itu ternyata tidak sebesar itu nah berapa itu ada di buku itu ada di buku ini sebenarnya nanti akan akan dijelaskan di buku yang berikutnya jadi buku yang pertama ini adalah itu masih dalam endingnya adalah Indonesia berhasil mengirimkan beras tahap pertama di Propolingo dan itu setelah proses yang cukup berdarah-darah proses yang cukup sulit jadi narasinya ternyata tidak sesederhana yang ada di buku pelajaran narasinya sangat kompleks dan sangat menarik apalagi India pada saat itu masih dalam dalam situasi sebagai negara terjajat negara terjajat Inggris dan belum merdeka Indonesia sudah merdeka tetapi baru pernyataan kemerdekaan sepihak belum diakui oleh dunia di depan mata Indonesia pada saat itu ada tentara sekutu yang kemudian tentara Belanda membonceng jadi tidak gampang tentara Belanda melancarkan propagandanya untuk menyerang Indonesia termasuk menyerang Indonesia tidak mampu Indonesia sedang laparan nah Indonesia harus melancarkan propagandanya bahwa Indonesia itu kelebihan pangan sehingga bisa membantu India yang sedang laparan nah hal-hal yang kayak gitu itu sangat menarik dan muka-muka dengan buku ini bisa memperkaya memperkaya muatan dari pembelajaran tentang proyek beras untuk India ini wah mantap mantap jadi ibu bapak guru sekalian buku ini saya kira penting ya untuk dimiliki dan perpustakaan sekolah kita juga bisa bisa diadakan untuk buku ini karena enak banget gitu loh kalau punya orang tua murid seperti Mas Osa ini ya jadi ada orang tua murid yang sadar sejarah bahkan buku paket anaknya dilihat ya dimonitor lu materi ini kok berkurang loh ini kok gak ada di kurikulum yang ini bahkan ikut menulis bahkan ikut menulis gitu ya jadi wah ini ini sangat terbantu sekali materi sejarah kita di sini terima kasih banyak Mas Osa ya kita sudah mendapatkan banyak sekali klu-klu jadi lebih lanjut nanti bisa dibaca ya di bukunya beras untuk India ini bener gak sih tepat waktu gak pengirimannya nah kayak gitu-gitu nah berikutnya kita akan ke Ibu Hirajam Tani beliau penulis kata pengantar buku ini beliau juga aktivis pangan dan beliau juga menulis sejarah peranakan sindis di Indonesia bukunya berbahasa Inggris moga-moga nanti ada buku bahasa Indonesia terjemahannya jadi bukunya Bu Hira ini juga memperkaya dirujuk juga di Mas Osa pagi Bu Hira Halo ya ya bu suaranya mendengar tetapi layarnya agak freeze ini yang saya terima tapi suara ibu lumayan lumayan kami bisa terima bu saya coba langsung ke pertanyaan pertama bu ya oh iya nah pertanyaan pertama untuk Bu Hira ini sejarah beras untuk India di kalangan keturunan India Indonesia sendiri bagaimana hari ini diketahui atau masih diceritakan dari generasi ke generasi bagaimana Bu kisah ini di para keturunan India Indonesia sendiri Pak mohon diulang pertanyaannya karena tadi naik turun koneksinya jadi kisah mengenai beras untuk India di kalangan keturunan India di Indonesia sendiri ini bagaimana Bu apakah masih diceritakan apakah masih diketahui bagaimana Bu proses regenerasi tentang kisah ini sendiri sepertinya bukan hanya beras untuk India sepertinya tautan India dan Indonesia dalam menyelesaikan kolonialisme dalam perjuangan yang menuju kemerdekaan cerita-cerita ini sudah hampir tidak terdengar di kalangan generasi muda kemarin saya sempat men-share poster itu kepada teman-teman dan pertanyaannya adalah memangnya India sedang perlu beras saat ini lalu saya bilang ini cerita 1946 jadi cerita itu tidak ada bahkan ketika saya bersekolah sekitar tahun 70-an akhir-akhir tahun 70-an itu kami mendapatkan cerita tentang biju patnek misalnya tetapi generasi setelah itu generasi sekarang ditanya tentang biju patnek itu tidak ada yang memahaminya kecuali mereka yang benar-benar senang sejarah dan menelusurinya jadi memang cerita ini hilang terutama di antara generasi muda yang lahir dan tinggal di Indonesia kedua belah pihak hilang jadi sejarah Indonesia hilang sejarah Indianya pun hilang dari memorinya itu yang terjadi berarti kalau orang Jawa bilang itu bisa-bisa ini kayak kepatan obor teman-teman sekalian Ibu Hira ini arek jombang beliau ini kelahiran jombang jadi ini bisa hilang dan kehadiran buku ini lumayan bisa merefresh gitu betul buku ini sangat penting untuk merefresh memori itu bahwa kita punya akar untuk saling bekerja sama dan punya akar memperjuangkan kemerdekaan nah pertanyaan berikutnya ini Bu memang situasi pangan pada masa 45-46 di India dan Indonesia sendiri itu menurut yang Ibu tahu bagaimana Bu situasi kondisi pangan dan politik pangannya pada masa itu di kedua belah negara itu kan perang selama perang dunia kedua itu bagaimanapun ada tentara yang harus dikasih makan dan tentara yang dikasih makan itu yang didahulukan jadi kalau di India itu tentara Inggris yang kemudian bertempur di Asia Tenggara melawan Jepang dari mana makanan itu tentunya dari merampok makanan rakyat negara-negara yang dijajahnya seperti itu kan jadi Bengal famine kelaparan di Benggala pada tahun 1946 itu bukan karena produksinya berkurang tetapi karena makanannya dirampas dan diberikan kepada tentara Inggris saya kira hal yang sama terjadi di Indonesia ketika pendudukan Jepang jadi pangan itu diambil untuk memberi makan tentara Jepang dan ketika sekutu datang ke Indonesia untuk mencoba merebut kembali Indonesia setelah pasca deklarasi kemerdekaan tentunya tentara sekutu ini juga perlu makan kan jadi persoalannya ada di situ persoalannya ada di kenyataan bahwa distribusi pangannya tidak diberikan kepada masyarakat tetapi kepada para penjajah itu yang pertama yang kedua selama penjajahan baik Belanda di Indonesia maupun Inggris di India itu banyak lahan subur yang dipakai untuk menanam dikonversi menjadi tanaman untuk diekspor ke negaranya jadi kalau di Indonesia itu sebagian apa namanya sebagian lahan suburnya dikonversi menjadi tebu untuk mengisi pabrik gula dan gulanya kemudian dibawa ke Belanda kalau di Inggris ada pabrik teh pabrik jati kayu jati itu di kedua negara itu di India dan di Indonesia jadi memang ada pola penanaman pola budidaya yang berubah dari pangan menjadi komoditi ekspor nah itu otomatis produksinya berkurang dibanding yang dahulu nah dengan adanya perang dan lebih banyak mulut yang harus diberi makan dan kita tahu kalau tentaranya lapar nanti kacau urusannya gak mungkin tentara dikasih makan sedikit gitu kan tentara harus makan yang benar gitu supaya bisa berperang nah itu sebenarnya nah celakanya celakanya nih kondisi itu sebenarnya kita jumpai sekarang tanpa tentaranya bahwa kita masih sering melakukan konversi lahan-lahan subur untuk pertanian untuk budidaya menjadi sesuatu yang komoditas ekspor itu nanti kita akan melihat pada saat kita bicara tentang hal itu jadi sebetulnya itu yang terjadi begitu Pak Sysko ya wah terima kasih banyak Bu Ira jadi ya tentara mau gak mau memang harus makan betul-betul Bu nah di atas sejarah kedua belah negara terkait politik pangan tadi masa yang akan datang ini kan juga tantangannya serem Bu ya ada ancaman krisis pangan dan juga krisis ekologis baik di kedua belah pihak negara gitu kan nah kira-kira tantangan politik pangan di tengah-tengah krisis pangan dan ekologis dari Indonesia dengan India ini kan lima besar negara padat banyak penduduk gitu itu kira-kira gimana Bu di atas sejarah itu tadi kita memandang masa depan yang tantangannya ya tidak lebih serem juga ya serem juga gimana Bu sebetulnya tidak serem kalau kita gak sesat pikir kok pikirnya jangan gimana tapi kalau kita gak sesat pikir gak serem oke jadi yang pertama pangan itu kan pertama dilihat dari produksinya ya produksinya cukup gak untuk sejumlah manusia yang harus diberi makan itu kan saya termasuk orang yang percaya bahwa sebenarnya produksi pangan dunia cukup perlu ditingkatkan iya kualitas dan kuantitasnya perlu ditingkatkan iya perlu dibuat lebih banyak terutama menghadapi bencana jadi kita harus punya stok pangan cadangan pangan untuk itu iya tetapi bukan karena jumlah penduduk banyak kita tetap harus mengurangi jumlah penduduk jangan nanti dikira gak apa-apa gitu penduduk banyak tetap penduduknya juga harus dikendalikan tapi persoalannya terutama adalah penguasaan atas distribusi pangan yang lebih serun kalau mau dikatakan serun justru adalah tantangan krisis ekologinya apakah itu perubahan iklim atau berkurangnya lahan subur berkurangnya air ini yang orang sering tidak berpikir air pasokan air dan benih sebetulnya benih ini penguasaan benih ini ada pada perusahaan-perusahaan multinasional yang besar tidak lagi pada petani tidak lagi di tingkat negara gitu jadi kalau kita ingin berbicara pangan di masa depan dia menjadi tidak serang kalau setiap negara mempunyai kebijakan politik pangan yang tidak sesat pikir yang berpikir yang berpikir dulu menghitung kebutuhan pangan pokoknya di sebuah negara dengan proyeksi peningkatan penduduk berapa tahun ke depan itu dulu yang harus dilakukan dan mengamankan lahan suburnya tidak mengkonsersinya ini diskusi lama Mas Sisko sudah 20 tahun kami berdiskusi gini gak didengar-dengerin gitu jadi tetap saja lahan Anda lihat pantura misalnya 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu dan ada pantura sekarang misalnya itu jumlah lahan sawahnya sudah berkurang ya jadi itu dan itu dihadapi oleh kedua negara baik India maupun Indonesia ada satu lagi yang berkaitan dengan urusan pangan yang juga dihadapi oleh kedua negara yaitu yang menanam pangan itu semakin berkurang jumlahnya anaknya petani tidak mau menanam ya kan dia mau duduk di tempat Mas Sisko duduk pakai komputer mana-mana ada anak petani mau menanam jadi ini tantangannya bagaimana kita mengatakan kepada generasi muda kita ya bersekolah gunakanlah komputer tapi menanam pangan itu menjadi penting itu jadi krisisnya adalah seperti itu krisis itu bisa kita hadapi dan kita bisa menghadapinya dengan bekerjasama antara dua negara besar ini ya jadi apa yang ada di India dan apa yang menjadi komoditas andalan Indonesia itu bisa dikerjasamakan dan dilakukan termasuk teknologi-teknologi pangan yang modern yang tidak merusak lingkungan jadi sebetulnya kita jangan serem-serem kalau kita enggak sesat pikir enggak serem enggak pokoknya gitu fokusnya jelas jadinya gitu terima kasih terima kasih banyak Bu Hira untuk jawabannya jadi tantangan memang ada tapi jangan serem duluan lah dan jangan sampai sesat pikir gitu ya nah Bu Hira di bukunya Mas Osa ini kan banyak sekali nama-nama nama-nama peranakan India yang menjadi penjembatan antara India dengan Indonesia pertanyaan saya sudah ada yang jadi pahlawan nasional belum Bu ya dari nama-nama itu boleh nanya Google dulu enggak Pak oke perasaannya enggak ada ya perasaannya belum ada ya untuk berkaitan dengan itu ya ada beberapa yang mendapat penghargaan di bidang lain misalnya seperti itu terus kalau saya enggak salah dulu ada pelari ya pelari Indonesia yang peranakan Indonesia Guru Namsing atau siapa gitu ya jadi kalau penghargaan itu tapi kalau pahlawan nasional saya belum pernah mendengar Mas Osa menyarankan memang agar Tidi Kundan itu yang disarankan tapi saya belum pernah mendengar bahwa beliau diberikan bintang jasa iya Tidi Kundan ini atas perannya di dalam Perang Surabaya 1946 ya 1945 atau 1946 1945 itu mendapatkan bintang nararya kalau saya enggak salah itu iya tapi secara pahlawan nasional belum ada sepertinya sepengetahuan saya ya Mas Osa mungkin Mas Osa ada tambahan untuk pertanyaan tadi tadi Bu Ira ya ya waktu menulis buku ini juga sempat terbersih wah ini alangkah baiknya kalau India juga memiliki wakil sebagai pahlawan nasional dan ketika saya teliti sebenarnya nama Tidi Kundan itu sangat untuk diusulkan oleh pemerintah Jawa Timur untuk menjadi pahlawan nasional jasanya banyak dan pintang penghargaan yang didapat juga banyak baik dari Indonesia maupun dari pemerintah Inggris hanya satu saja yang mungkin menjadikan jalan dari informasi yang saya dapatkan dari cucu beliau Pak Manot ternyata Pak Tidi Kundan itu masih menjadi warga negara India sampai beliau meninggal dunia jadi jadi itu yang mungkin akan menjadikan jalan karena sekarang diundang-undang kita untuk bintang Mahaputra memang diizinkan untuk diberikan kepada WNI maupun non-WNI tetapi untuk gelar pahlawan nasional itu privilege warga negara Indonesia itu yang menjadikan jalannya dan kita harus mencari lagi yang lain tetapi penghormatan negara terhadap Tidi Kundan cukup bagus ya Mahaputra Nararia lalu bintang dari Inggris dan beliau juga abunya juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Surabaya jadi sebenarnya selangkah lagi jadi Pahlawan nasional tapi kan jalannya itu ya 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 wah terima kasih banyak Mas Osa ya Bu Ira Mas Mungkin juga pertanyaan sebaliknya ya apakah ada peran putra Indonesia di India pada masa kemerdekaan kita juga nggak tahu siapa tahu ada gitu kan iya betul betul dua arah gitu Bu ya jadi India dan juga orang Indonesia di India sana yang berperan dalam kemerdekaan India juga ini menarik ini perbincangan kita terima kasih banyak Bu Ira dengan Mas Osa saya bergeser ke Mas Iwan Mas Iwan Ong Santosa Mas Iwan terakhir ini kan Mas Iwan dengan Mas Osa menulis Td Kundan nah bagaimana ini menempatkan peranakan India dalam sejarah Indonesia kita dalam pusparagam anak cucu Nusantara gimana ini Mas Iwan melihat ini semua ya terima terima selamat pagi Pak Desian terima kasih kesempatannya buat saya kalau bicara Pak Td Kundan itu awalnya saya beberapa tahun silam beberapa kali setiap kali hari angkatan udara hari bakti 29 Juli itu saya menulis tentang Dakota VTCLA miliknya Pak Bijupat Naik nah dan saya pernah menulis dengan data-data dari Arsip India Arsip Australia Arsip Singapura termasuk data otopsi jenazah Pak Adi Sucipto dan rekan-rekannya nah disitu kan pesawatnya memang milik Pak Bijupat Naik tapi ada krunya warga negara India Bidaram nah bahwa pilot-kopilot istrinya dan Pak Adi Sucipto Pak Abdurrahman Saleh dan rekan-rekan yang gugur dalam peristiwa tersebut dimakamkan dan diupacarakan nah saya belum ketemu di Arsip dan data apakah Pak Bidaram ini dimakamkan secara tradisi India jadi tidak jelas dan sampai sekarang makamnya kita belum ketemu pilotnya dari Australia istrinya aslinya dari Denmark dan mantan desainer busana Ratu Denmark kemudian membuka outlet di Singapura co-pilotnya orang New Zealand pemilik pesawatnya dari India dan yang menyediakan bantuan yang diangkut adalah istri gubernur British Malaya termasuk dari masyarakat di Singapura masyarakat Tionghoa India dan lain-lain Melayu juga mengumpulkan donasi untuk diangkut oleh pesawat PT SLA nah kemudian berlanjut dari menulis 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 itu akhirnya kita ketemu nama TD Kundat sebelumnya saya menulis soal British Military Administration BMA di Asia Tenggara jadi tentara Inggris di bawah pamannya Pangeran Charles Lord Louis Mountbatten bertanggung jawab untuk wilayah Indochina dan bekas Hindia Belanda jadi tentara Inggris ditempatkan di Sumatera dan Jawa sementara tentara Australia bermarkas Timbakasar ditempatkan di Kalimantan di Indonesia Timur Bali dan seterusnya nah yang menarik tentara-tentara British India ini sebagian adalah veteran pertempuran di Timur Laut India di Impal Kohima kemudian pertempuran Burma ke Mandalay nah tadi Bu Hira bercerita soal kelaparan nah ini ada satu yang kita jangan lupa ada statement yang sangat rasis dari Perdana Menteri Churchill ketika tahun 43-45 terjadi kelaparan Bengali Bengal famine dan ini kelaparan yang kedua yang terparah zaman penjajahan Inggris di British India nah ketika kelaparan terjadi statement yang agak rasis tersebut komentar Perdana Menteri Churchill adalah bilang bahwa the Indians breeding like rabbit kata breeding untuk menunjukkan berketurunan itu sudah menunjukkan untuk kosakata untuk hewan bayangkan seorang Perdana Menteri negara besar menceritakan seperti itu dan kita tidak kaget karena tahun 20-an novelis Inggris Orwell menceritakan bagaimana rasisnya masyarakat kolonial itu jadi jadi kalau kita bilang penjajahan Inggris lebih baik dari Belanda salah penjajahan adalah penjajahan rasisme adalah rasisme dan penjajahan yang lebih menyakitkan lagi Churchill bilang kalau orang India kelaparan kenapa Mahatma Gandhi masih hidup itu 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 statement yang dicatat di dunia barat juga mencatat itu menggunakan kata breeding itu sudah sangat rasis kemudian terakhir ditutup why Mahatma Gandhi was still alive padahal Gandhi sendiri sudah menyarankan bahwa ia membantu Inggris melawan fasisme itu to help the lesser evil kongres mendukung upaya melawan nasi dan fasisme tapi dibalas dengan sikap seperti itu tentara-tentara ini kemudian yang bertempur seperti di jalur ada bukunya perang konvoy dari Sukabumi Bandung ke Jakarta itu tentara-tentara British India dan mereka juga akhirnya tahu kenapa kita harus berperang buat orang lain bahkan semasa pendudukan Jepang ada komunikasi tidak langsung antara Subhan Subhan Chandra Bose dengan Presiden dengan Soekarno jadi ada dan kalau di buku Mas Osa tanggal 26 Agustus tahun 1946 dalam acara umum di Jogja Sri Sultan Hameng Kupwono ke-9 bilang saya menarik juga bahwa beliau bisa memakai ekspresi jaihin jayalah India jaihin dan bahwa Indonesia dan India sebagai sesama negara bekas jajahan harus bekerja sama nah gagasan ini saya lihat di operasionalkan diwujudkan dengan kesepakatan Asia Afrika di Bandung ketika Indonesia India China dan Mesir bergandengan tangan dan ini kan menjadi persoalan besar buat dunia barat pasca perang dunia dua yang membutuhkan resource dan tetap menjaga hegemoni bahwa negara-negara bekas jajahan berusaha bangkit dan itu yang sampai sekarang terus terus diganggu bahwa selamanya negara-negara bekas jajahan ini harus jadi pasar dan harus jadi daerah pengaruh negara-negara besar ini itu walaupun dengan bukus demokrasi dan HAM dan lain-lain intinya melanggungkan kekuasaan dan pengaruh nah kembali ke buku yang ditulis Mas Oksa sangat baik mengingat apalagi saat ini ada pandemi kita lihat produksi fasil terbesar di dunia itu di Pune, India Serum Institute of India ditambah perusahaan-perusahaan dengan ditambah lagi perusahaan-perusahaan di Tiongkok nah India sendiri terlepas bahwa kasus COVID meningkat di India dalam pertemuan salah satu sesi WHO India menyatakan keberatan karena ada bahan baku vaksin yang dibutuhkan India ditahan oleh salah satu negara barat India tidak bisa ekspor padahal WHO sendiri sudah bilang nobody safe until everyone safe jadi bahwa kapasitas produksi India dan China dan kerjasama internasional sangat dibutuhkan dimana kebesaran hati negara-negara big five negara-negara lima besar PBB ini untuk kerjasama dan tidak untuk saling menuding buku ini mengajarkan bahwa Indonesia yang baru merdeka India yang sedang bersiap-siap merdeka sudah bisa membangun trust dan kerjasama jadi bahwa dan kalau bicara soal India dan Nusantara ini kan panjang ya Pak Peter Carey pernah cerita soal tentara serdadu-serdadu Benggoli jadi pada zaman pangeran di Ponegoro Muda pasukan Sepoy yang dibawa Inggris ke Jawa kaget karena melihat ternyata raja-raja Jawa yang muslim masih melestarikan tradisi-tradisi India Ramayana Mahabrata ada bekas-bekas Candi bahkan para serdadu Madras ini berencana memberontak terhadap Inggris maka terjadi peristiwa geger sepahi memberontak maksudnya berkolaborasi dengan para raja-raja Jawa melawan Inggris untuk kemudian membangun pemerintahan mandiri nah ini kan peristiwa ini diketahui Inggris dan para pemimpin pasukan-pasukan India Inggris ini Sepoy dieksekusi dihukum matinya di benteng Ungaran diikatkan di Meriam diledakkan nah yang menarik adalah sisa-sisa katanya sisa-sisa serdadu British India yang pada zaman Revols tidak kembali ke India itu kemudian bermukim di sekitar Boyolali Salatiga dan melestarikan tradisinya makanya tradisinya adalah seantara lain beternak itulah kenapa hari ini ada susu Boyolali susu Salatiga dan produk-produk itu karena emang tradisi di India seperti itu dan kalau dilihat beberapa masyarakat Jawa di Boyolali dan sekitar Kopeng Salatiga ini bukan coklatnya orang Jawa itu menarik sama seperti bekas settlement serdadu-serdadu Afrika di Salatiga dan di Purworejo betul disitu kan ada orang-orang keturunan Afrika dan orang-orang Jawa yang mewarisi genetika Afrika yang warna kulitnya hitamnya beda gelapnya beda nah itu ini sejarah kita dengan India itu semikian dalam saya pernah satu kali mengantar siswa-siswa asing perwira militer asing yang belajar bahasa Indonesia yang menarik saya berusaha bagaimana membangun komunikasi baik antara perwira Pakistan dengan perwira India saya cerita soal tradisi Islam di Indonesia dan di Jawa perwira Pakistan yang senang dan ketika saya cerita ke perwira kepada mereka bahwa masyarakat muslim di Indonesia itu namanya pun masih tetap pengaruh masa lalu kita lestarikan bahwa di Jawa itu nama Bimo nama Sinta nama Rama itu juga dipakai oleh orang Jawa walaupun Muslim itu si perwira Indianya senyum-senyum saya tunjukkan bahwa hidup ini adalah soal membangun harmoni membangun komunikasi bekerjasama itulah makanya kenapa pergerakan hubungan south to south hubungan negara negara berkembang bagaimana saya lihat salah satu yang mendasar adalah ketika kita membuat RCEP RCEP kerjasama regional ekonomi Indonesia dan ASEAN bisa menggandeng China, Jepang, Korea dan Australia bahkan kita mengundang India tapi India tahun lalu belum gabung tapi Indonesia meminta ke ASEAN dan RCEP bahwa kursi untuk India tetap dibuka karena kalau digabungkan RCEP yang saat ini ada itu 30% populasi di dunia dan 30% GDP dunia dan saya lihat kepentingan kekuatan lama ini tidak bisa melihat ASEAN stabil Indonesia kuat dan ada hubungan yang baik antara Indonesia ASEAN dengan India dan China jadi at all cost ini harus diganggu terus karena ini mengganggu kepapanan lama struktur lama yang walaupun dunia perang dunia 2 sudah berakhir perang dingin sudah berakhir tetap ya tadi saya bilang ya bagaimana ditulis George Orwell dan apa yang terjadi di hate crime belakangan ini kita jangan lupa apa yang terjadi penguasaan Hawaii penguasaan Samoa sampai hari ini di Hawaii masih ada gerakan KA Hawaii Hawaii Merdeka perang Indian pembasmian etnis Indian Native American itu dari tahun 1600 sampai 1920-an jadi persoalan-persoalan rasis dan ketidakadilan ini yang membuat akhirnya termasuk soal kelaparan Bengal famine ini itu buat saya itu isu yang lebih besar lagi dari buku yang dibuat Mas Osak menarik sekali dan bagaimana kita pada zaman negara belum satu tahun Merdeka bisa membangun komitmen dengan India yang sedang mempersiapkan kemerdekaannya dan kedekatan-kedekatan budaya ini sangat penting untuk digali kalau kita ke New Delhi pada zaman yang sama India Merdeka pada zaman yang sama kita punya General Gatot Subroto kepala staf angkatan udara India itu namanya Subrata Air Marshal Subrata dan Air Force Academy-nya kalau tidak salah ada nama Subrata juga dari nama beliau sebab betapa dekat dan bagaimana pentingnya mengangkat memori kolektif misalnya Ramas dan bagaimana Asia Tenggara sebagai melting pot pengaruh budaya India dan China itu juga disempurnakan lagi di Asia Tenggara misalnya Lakon Hanuman Hanuman itu tidak ada di India di Asia Tenggara adalah kon Hanuman yang punya punya kekasih Putri Duyung kalau di daratan Asia Tenggara namanya Subrata Maca nah cerita-cerita nah hubungan sejarah dan budaya ini jauh lebih kuat daripada ekspansi dengan pemaksaan ekonomi perang dagang maupun perang militer itulah aset yang harus Indonesia dan India bangkitkan kembali gitu saya saya ini mas Sisko belum kesampean ke India gitu saya pernah diundang keliling ke Darjiling tapi waktu itu nggak jadi saya kita lihat tadi kalau saya pernah bilang bagaimana Indonesia bisa membangun wisata misalnya Goa Malaka dengan Larantuka Semana Santa atau bagaimana hubungan dengan Nagapatnam Surat dengan Batavia pada masanya maupun kalau kita mau melihat Indonesia Mini saya bilang ke teman-teman saya kalau kita jalan darat dari Hong Kong ke Barat sampai perbatasan China ke Myanmar lalu nyebrang ke India kita akan ketemu dengan suku-suku dan bahasa yang mirip dengan di Sumatera dan Kalimantan dari apa apa Northeast India itu Nagaland Manipur sampai kita terus ke utara Myanmar lalu nyebrang ke China ke Yunan terus ke Kui Chow ke bawah kita akan akan surprise melihat tekstil budaya maupun kosa kata bahasa dan ya itu selama ini kolonialisme membuat kita lupa siapa kita dan hubungan kekerabatan kita yang sebetulnya dekat mungkin sementara dari saya gitu terima kasih terima kasih banyak Mas Iwan jadi kita diperkaya ini Jumat Barokah ya Ibu Bapak sekalian kita sudah mendengarkan dari Mas Osa Bu Hira dengan Mas Iwan materinya menarik semua dan padat berisi nah sekarang saya geser ke sesi tanggapan ini sudah sudah ada di kolom chat ini pertanyaan dari Chris Wibisana Chris Wibisana ini barusan lulus SMA sedang daftar untuk perguruan tinggi negeri terakhir nulis di Tirto ID itu saya baca tulisannya nah Chris Wibisana bertanya kemudian ada Tasya dari Malang kemudian ada Pak Krisnawanton Groho dan juga Pak Heri Anggoro nah saya mulai dari yang paling banyak dulu ini komentarnya dari Pak Heri Pak Heri mau bersuara mau menyampaikan langsung sebentar Pak Heri ini adalah sejarawan yang menjadi kepala sekolah madrasa alia di Subah Jawa Tengah Pak Heri halo Pak Heri mau menyampaikan oke dibacakan saja jadi beliau menanggapi yang pertama saya sepakat dengan Pak Verdi Pak Verdi Bia wakil dita besar kita di New Delhi bahwa judul beras untuk India membuat tidak nyaman karena seolah-olah Republik Indonesia saat itu lebih superior daripada India barangkali bisa diubah dengan kata semacam diplomasi beras Republik Indonesia dan India kemudian yang kedua apakah saat itu pihak Belanda masih melakukan blokade terhadap Republik Indonesia jika masih bagaimana cara Republik Indonesia mengirim beras dalam situasi blokade yang ketiga materi ini masih diajarkan di kelas 12 SMA yang baru melancarkan proklamasi seperti halnya kisah solidaritas warga dan pelaut Australia dan dukungan warga di beberapa negara timur tengah nah dari sini pertanyaannya mengapa solidaritas global saat itu kok bisa terbentuk nah saya mulai dari Mas Osa dulu ini bagaimana menanggapi Pak Herianggoro Jatmiko yang pertama saya setuju memang pemilihan buku beras untuk India itu lebih ke straightforward apa yang disampaikan buku ini juga dari sisi pembaca biar dia tahu buku ini tentang beras untuk India dan masih terkait dengan mungkin memori-memori yang ada di di alam bawah sadar bahwa dulu pernah karena orang Indonesia rata-rata yang terutama di yang kelahiran Orde Baru itu kenal aku pernah dengar adanya proyek beras untuk India ada lagunya juga yang baru saja sering dinyadikan oleh paduan suara dialika dan jadi istilah beras untuk India memang sangat cocok dan familiar di Indonesia karena pesan propaganda pertama yang utama dari pemerintah Indonesia memang judulnya beras untuk India tapi memang kalau itu kalau buku ini dikonsumsi oleh teman-teman dari India memang harus ada penyesuaian judulnya saya setuju dengan itu lalu yang kedua tentang buku pelajaran sekolah itu ternyata masih ada terima kasih dan saya berharap ini masih ini akan tetap dipertahankan bahwa proyek beras untuk India ini menjadi salah satu materi ajar paling tidak itu mengingatkan anak-anak kita bahwa kita punya kaitan pada masalah dengan India dan semoga ini memberi motivasi memberi tingkat kepercayaan tinggi yang lebih kepercayaan diri yang lebih tinggi karena teman-teman anak-anak kita nanti ketika jadi insinyur saya yakin nanti pasti mereka akan berkompetisi juga dengan insinyur-sinyur dari India itu yang saya rasakan sekarang jadi dengan tahu sejarah masa lalu kedua negara itu akan memberi tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi sebab kita tidak tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari teman-teman dari India terus kemudian apa tadi mas pertanyaan satu pertanyaannya kok bisa-bisanya mengirim beras dalam situasi blokade jadi di buku ini nanti dijelaskan kenapa blokade itu ada itu terkait dengan yang sekarang kita kenal sebagai wawasan Nusantara yang kemudian kita mengenal Indonesia sebagai negara kepulauan Indonesia jadi ada konteks yang berbeda pada saat itu sebelum tahun 1956 saat deklarasi juanda diluncurkan Indonesia terpecah-pecah karena pada saat itu yang berlaku adalah aturan maritim yang lama bahwa perairan yang dipunyai oleh satu pulau itu hanya berjarah 3 mil dari daratan terluar dan dengan peraturan seperti itu wilayah Indonesia pada saat itu terpecah-pecah karena jarak antara Sumatera dan Jawa dan Kalimantan itu sudah lebih dari 3 mil demikian juga dengan pulau-pulau yang lain nah perairan di antara itu itulah yang menjadi perairan internasional dan disitulah kekuatan asing bermain Belanda bermain dengan membelukade membelukade Indonesia nah itu diceritakan dalam buku ini dan terus kemudian bagaimana Indonesia apa tadi mas yang berikutnya setelah belukannya iya cuman tiga pertanyaan itu aja yang satunya lagi itu kok bisa solidaritas global saat itu terbentuk ya saya kira kita harus memahami juga bahwa Indonesia zaman dulu juga Indonesia yang pos mobil jadi kita bukan Indonesia yang menutup diri dan menutup hata dari lain itu harus dikenalkan dengan kepada anak-anak diri kita kita bukan Indonesia bukan rakyat yang minder yang tergungkung yang seperti kata dalam tempuruh itu sudah dibuktikan hata dan nekru itu sudah berteman baik dan tidak main-main berteman baiknya adalah di Liga Internasional Anti Imperialismo di Brussel dan ketika hata melakukan perjalanan di Eropa itu dia sering berbincang-bincang dengan Peru jadi sangat sangat mengesankan bahwa Indonesia masa lalu itu Indonesia yang sangat terus popular yang sudah kenal baik terutama kemampuan bahasa asingnya itu sangat sudah sangat bagus sehingga bisa berkenalan dengan itu dan itu juga kenapa PPKI itu memilih Soekarno dan Hatta karena mereka memiliki networking internasional networking yang sangat luas bayangkan di bulan Agustus sebelum Tentara Sipu datang itu Presiden Soekarno adat-adat seturis di buku ini sudah mengirimkan undangan kepada satu Madam Chiang Kaisek dua kepada Presiden Romulo di Filipina tiga kepada Nehru di India untuk datang di Indonesia dan itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia jadi tidak sesuatu yang apa tidak sesuatu yang mengagetkan bila solidaritas sudah terbentuk apalagi pada saat itu dalam situasi yang mirip-mirip Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya India sedang berjuang pada merebut kemerdekaannya dan yang menarik adalah satu nama yang perlu diapresiasi yang selama ini kita tidak tahu adalah PRS Money sampai saat ini saya belum tahu singkat kepanjangannya PRS jadi PRS Money itu adalah salah satu bekas serdadu British Indian yang kemudian mengundurkan diri karena tertarik untuk terlibat di dalam revolusi Indonesia kemudian dia mengundurkan diri menjadi wartawan dan ketika dia menjadi wartawan lah dia yang menjadi jembatan antara Negru dan Sahrir dan Soekarno dan dialah yang pertama kali melontarkan ide bagaimana supaya Indonesia dikenal oleh dunia internasional Indonesia memainkan peranannya untuk membantu Inggris dari membantu India yang sedang lapar dan sejak itulah cerita dalam buku ini mengalir saya kira itu mas ya terima kasih banyak mas osa ini saya bacakan ada komentar menarik dari Ibu Seri Nasti Rukmawati Depok terima kasih mas osa yang telah menyebut kami paduan suara dialita satu-satunya kelompok yang menyuarakan lagu padi untuk India nah buat teman-teman pengajar sejarah kalau materi ini nanti diajarkan bisa memutar lagu padi untuk India di Youtube jadi bentang suara soundscape itu bisa membawa ke dalam materi jiwa jamannya mas osa ada di nanti ada di buku berikutnya bahwa bagaimana promosi pemerintah Indonesia supaya rakyat Indonesia membantu untuk mengumpulkan berasal India itu memang salah satunya sayembara ada sayembara membuat membuat apa pertunjukan-pertunjukan dan juga ini teman-teman dari Pesindo dari PPKRI Matyun itu membuat lagu itu dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Cicowati dari Paduan Suara Dialita yang memberikan lagu itu sehingga kemudian saya teliti dan saya akhirnya mendapatkan yang menulis siapa yang menciptakan siapa dan lagu itu abadi sampai sekarang ya terima kasih terima kasih Mas Wahyu Susilo yang sudah membagi tautan Youtube lagu itu juga ada komentar dari Pak Harry berikutnya saya mau geser ke Chris Wibisana halo Chris mau langsung bersuara atau saya bacakan pertanyaannya Chris Wibisana oke saya bacakan aja ya jadi ini saya mau minta komentarnya Bu Hira dengan Pak Mas Iwan pertanyaan dari Chris Wibisana bagaimana korelasi antara pengiriman padi untuk India dengan hubungan diplomatik Indonesia India selanjutnya mengingat bahwa Pandit Nehru kemudian turut menginisiasi konferensi New Delhi yang memajukan resolusi memboikot Belanda kepada Dewan Kamanan PBB Bu Hira dulu bagaimana Bu Saya kira pada masa itu apapun langkah yang diambil itu mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak jadi pada saat itu ketika Indonesia mengatakan kami akan mengirim berah maka balasannya adalah Nehru kemudian membuat konferensi tersebut supaya struggle-nya perjuangannya Indonesia itu bisa diketahui publik jadi pada zaman itu memang segalanya dilakukan secara bersama-sama diplomasi itu menurut saya sangat berhasil pada zaman itu bahwa kemudian prosesnya tidak semudah yang dipikirkan iya tetapi niat niat saja sudah penting pada saat itu untuk membentuk solidaritas tersebut dan itu terjadi memang gagasan para pemimpin negara-negara sedang negara-negara bekas jajahan istilahnya saya agak tidak suka menggunakan kata bekas jajahan ini sebenarnya negara-negara yang sedang ingin bangkit itu memang India China Indonesia kemudian Mesir itu apa ya pada saat itu visinya adalah agar tidak terjadi hegemoni sebenarnya hegemoni yang sekarang ini terjadi itu sebenarnya visinya adalah di sana karena itu kalau Anda lihat di dalam sejarah dan mohon Pak Usa mengkoreksi hal ini selalu ada gangguan di antara keempat negara itu apakah itu terhadap Soekarno apakah itu terhadap pemimpin Mesir yang dulu itu saya lupa namanya pemimpin Mesir itu namanya gangguan-gangguan itu nah jadi yang 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 menjadi penting pada saat itu adalah kita tuh kekeh bernegara berempat berlima itu untuk bisa saling bantu melalui diplomasi saya rasa itu saya tidak tahu apakah saya menjawab pertanyaannya dengan baik tapi pada masa itu memang apapun digunakan untuk berdiplomasi dan bekerja sama apakah itu beras apakah itu biju patnek mengantar Soekarno dari Jakarta ke Jogja jadi apapun digunakan pada saat itu secara bersama-sama saya pikir itu mohon maaf kalau saya tidak menjawabnya dengan tajam ya nah papa bu sudah sudah sangat menggambarkan jadi kedua belah pihak harus saling menguntungkan begitu ya baik Indonesia maupun India karena memang pada masa itu sama-sama ingin membebaskan diri dari kolonialisme itu sendiri dan itu nanti berlanjut ke Asia Afrika ya pada masa-masa selanjutnya jadi itu jawabannya untuk Grace ya maaf Pak Domini dan konferensi Asia Afrika itu kemudian melahirkan kelompok non-block di PBB gerakan non-block yang sekarang di dalam perundingan-perundingan di PBB beberapa sempat saya ikuti itu selalu mereka berkonsultasi satu sama lain negaranya sekarang disebutnya tidak disebut non-block tapi G737 G77 karena dulu itu pertama 77 negara membentuk block di dalam PBB menyuarakan kepentingan negara sedang berkembang dan yang selalu kemudian berhadapan dengan lima besar itu Amerika Uni Eropa Australia Jepang dan New Zealand bahkan sekarang namanya G77 plus China 77 dengan China itu cikal bakalnya ada di Konferensi Asia Terima kasih banyak Bu Hira ini saya geser ke Mas Iwan ini saya mau bacakan pertanyaan dari Ibu Dwi Harumi beliau merupakan guru sejarah di SMA 1 Babatan Ponorogo pertanyaannya begini Mas Iwan bagaimanakah tanggapan masyarakat ketika Bung Karno mengambil kebijakan memberikan bantuan beras ke India sementara kondisi ekonomi di Indonesia sendiri belum stabil jadi kalau saya mau sedikit tambahkan kira-kira ada kontranya enggak waktu itu perlu kontra begitu apakah ada pada masa itu Mas Iwan kalau Mas Tisko yang saya lihat suasana zaman waktu itu adalah suasana semangat melawan ketidakadilan melawan penjajahan melawan eksploitasi jadi bahwasanya India terus ada narasi orang serdadu-serdadu India yang membantu Republik itu juga masyarakat tahu makanya dukungan dukungan internasional itu masyarakat zaman itu belum ada internet tapi sudah paham dukungan internasional makanya kenapa tentara Belanda tentara Belanda itu supaya tidak diganggu pejuang Republik atau masyarakat mereka sering pakai topi infanteri Australia karena mereka tahu publik pemerintah Australia memang mendukung Belanda tapi sentimen masyarakat Australia mendukung kemerdekaan Indonesia terutama di kalangan aktivis dan para pekerja buru-buru segala macam di Sydney itu yang demo buru-buru pekerja kapal itu orang-orang China orang-orang India Pakistan itu semangat pergerakan internasionalnya luar biasa jadi ketika Nehruji di India memberikan dukungan hal yang sama juga disampaikan waktu itu yang membawa ke sidang umum Dewan Keamanan isu Indonesia jadi isu agenda sidang itu Ukraina dengan Liga Arab Liga Arab yang baru merdeka juga tadi yang Bu Hira sampaikan soal empat pemimpin itu India Indonesia India Tiongkok dengan Mesir bagaimana Gamal Abdul Nasir tahun 1956 sudah dihajar dengan krisis West jadi bagaimana memang kita bayangkan Indonesia itu jangkar buat hubungan Asia Selatan dengan Asia Timur yang sama-sama negara peradaban tua makanya kalau kita lihat Dr. Kisormah Bubani kalau bicara soal narasi Asia Timur Asia Selatan dunia Islam dengan dunia Barat Kisor selalu bilang India dan China ini negara peradaban ribuan tahun bukan negara perang negara peradaban negara budaya negara kuliner negara dagang itulah yang kita lakukan sebagai orang Asia demikian juga kenapa Mesir jangan jangan lupa Al-Azhar itu center of excellence dalam dunia Islam untuk pemikiran untuk kemajuan dunia dunia Islam nah itu kita punya dunia kita sendiri yang dunia kesetaraan bukan dunia eksploitasi bukan dunia rasis bukan dunia yang kalau with us or against us dalam pola relasi saya bicara dengan beberapa senior Kemlu di Kemlu mereka bilang pola relasi dunia Arab Mesir Asia Selatan Asia Timur Asia Tenggara itu relasi dagang relasi budaya relasi yang kalau ada persoalan bisa dibicarakan di meja makan tidak harus setuju tapi tidak perlu berperang itu itulah pesan-pesan peradaban inilah yang harus kita angkat kembali buku ini mengingatkan soal peradaban soal kerjasama bukan soal senjata bahwa bagaimana dunia barat bisa masuk Asia Afrika memang untuk perdagangan tapi jangan lupa perdagangan yang dipaksakan dengan senjata perdagangan bagaimana mesiu di Cina jadi alat membunuh di Eropa bagaimana mesiu itu petasan untuk upacara jadi jadi senjata itu itu loh narasi-narasi adab yang baik peradaban yang baik menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu yang harus senantiasa kita angkat terutama dalam belajar sejarah terima kasih terima kasih banyak Mas Iwan Wahani ini PR kita ya baik secara umum kita memperlakukan sejarah maupun juga kita sebagai pelajar ataupun guru menyikapi materi sejarah tadi ini penting sekali pesan kemanusiaan itu nah kita sudah tiba hampir di akhir saya mau merangkum ada tiga pertanyaan saya mau bungkus untuk Mas Osa ya Mas Osa pertanyaan pertama ini dari Agatasya Eka Priyantasari berapa lama kah diterimanya beras yang dikirim tersebut sampai di India jadi tepat waktu apa enggak kemudian juga ada pelanyaan dari Pak Wahyu Susilo Mas Wahyu tadi tanya tentang apakah ada dokumen-dokumen tentang solidaritas Serikat Pekerja Pelaut Indonesia dan India dalam proses pengiriman beras tadi Mas Iwan menjelaskan sedikit materi tentang dukungan buruh India buruh Cina yang ada di Australia itu ada filmnya juga Indonesia Calling tapi bagaimana dokumen-dokumen tentang solidaritas Serikat Pekerja Pelaut Indonesia dan India dalam proses pengiriman beras apakah Mas menemukan itu kemudian pertanyaan dari Krishna Wanto Nugroho bagaimana proses distribusi beras tersebut di wilayah Indianya sendiri jadi ketika sampai itu distribusinya bagaimana lalu apakah selama proses tersebut juga ada campur pangan orang Indonesia yang berada di India begitu nah tiga pertanyaan ini Mas Sosa oke terima kasih berapa lama sampai di India dari data yang saya dapat tahap 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 dari beras untuk India itu dikirimkan di September September 1946 itu sudah sudah sampai di India di kira-kira bulan November atau Desember 1946 jadi itu sudah sampai di India dengan selamat karena Belanda terus berusaha sebenarnya terus berusaha untuk mengagalkan misi ini karena kenapa yang ada ada dua alasan yang pertama karena Belanda juga butuh karena wilayah-wilayah yang didudukin didudukin Belanda itu sedang dalam masa kelaparan juga sehingga Sahrir sebenarnya memainkan isu ini dengan cerdik sekali jadi sebagian beras dikirimkan ke India tapi sebagian beras juga dikirimkan untuk membantu rakyat Indonesia yang pada saat itu di dalam pendudukan Belanda dan sekutu dan sekutu memainkan peranan juga karena dia harus memastikan beras untuk India itu sampai dan tidak diganggu oleh Belanda tetapi dia juga harus memastikan supaya kelaparan di wilayah-wilayah yang diduduki oleh sekutu dan Belanda itu juga mendapatkan bantuan dari Indonesia nah ini juga menjadi salah satu alasan kenapa target pengiriman beras ke India itu tidak seperti yang diharapkan itu yang pertama lalu yang kedua mengenai dokumentasi Serikat Laut India dan Indonesia dalam beras India saya tidak menemukan secara secara detail yang yang menarik juga kalau teman-teman semua meneliti sejarah di masa itu yang kita harus berhati-hati adalah sumber yang kita pakai itu yang cukup membingungkan saya dan walaupun saya bukan orang sejarawan tapi saya tahu harus ada kritik sumber harus ada apa namanya kita harus kemudian melakukan analisa yang lebih dalam saya juga belajar dari beberapa artikel disertasi dari asing yang menulis tentang topik ini tetapi yang seringkali ada ketimpangan data kalau data yang kita pakai itu adalah data-data dari Belanda tentu saja semuanya nadanya negatif kalau kita pakai data-data dari Indonesia tentu saja lebih-lebih positif nah itu yang harus kita imbangkan atau seperti yang saya tulis ya kita tulis dua-duanya tapi saya terbantu oleh karena ada data yang susah adalah ketika saya meneliti tentang beras untuk India ini saya tidak belum menemukan data-data arsip ya saya sudah minta tolong teman untuk bisa ke arsip dan dari data beras untuk India hanya ketemu satu satu arsip saja dan itu pun adalah arsip berisi pengunduran diri salah satu anggota tentara nasional Indonesia karena sudah ada agresi militer Belanda pertama jadi dia mengundurkan diri dari kepanitiaan beras untuk India jadi cukup sulit tapi saya bersyukur menemukannya malah di DENHA di data arsip nevis arsip nasional dibantu oleh Marjolin Panpaichi mahasiswa yang pernah saya bantu ketika meneliti di Surabaya dia mendapatkan dokumen-dokumen tentang beras untuk India ini di dalam satu katalog di dalam satu bundel bahkan beberapa bundel itu khusus tentang beras untuk India jadi kayaknya ketika agresi Belanda pertama datang dua datang itu arsip-arsip itu dirampas dan kemudian sekarang ada di sana di nevis dan itu yang membantu saya mengorekan lagi yang selama ini belum kita ketahui nah salah satu dokumen yang ada adalah bahwa ada empat ratusan pelaut Indonesia yang terdampar di India itu mereka tidak mau diangkut ke Indonesia itu karena menggunakan kapal Belanda nah merekalah yang kemudian mengambil peranan di India untuk mengumumkan adanya kemerdekaan Indonesia di India dan kemudian membantu dalam proses persiapan beras untuk India ini jadi ada dokumentasi tentang itu tetapi memang tidak semasif peranannya karena kemudian pelaut-pelaut Indonesia yang terdampar di India itu kemudian mau gak mau harus dipulangkan dengan cara-cara yang strategis tidak mempermalukan Indonesia tetapi juga tidak mempermalukan Belanda itu ada tapi mengenai serikat pelaut India saya tidak menemukan di dalam konteks beras untuk India tentu saja kapal-kapal yang kemudian di kapal-kapal kargo yang dikirim oleh India itu adalah kapal-kapal gas perang dunia kedua yang dipakai untuk mengangkut beras itu tentu saja ada pelaut-pelaut India di situ hanya sebatas itu yang saya dapatkan mengenai proses distribusi benar bahwa proses distribusi ketika sampai di India itu juga ada pihak Indonesia di sana dan tidak tidak boleh dilupakan itu peran perkumpulan pelajar Indonesia di India ada Mr. Ubani di situ yang kemudian merintis mencikal bakalin kedutaan besar India kedutaan besar Indonesia di India mereka lah yang menjadi panitia Indonesia yang ada di India ketika menerima beras itu lalu kemudian mencerah terimakan kepada pemerintah sementara India karena belum merdeka tapi selanjutnya adalah untuk proses distribusinya mereka tidak terlibat nah di situ ada beberapa drama juga bahwa ternyata ada yang memporupsi nah itu nanti ada di buku yang kedua jadi proses distribusinya seperti itu bulan Maret ketika delegasi Indonesia berkunjung ke India itu mereka sangat apa bahasa Jawanya di subyo-subyo sangat di diberikan terima kasih apresiasi karena beras untuk Indonesia itu walaupun jumlahnya belum seperti yang diharapkan tetapi pada saat itu memang sangat dibutuhkan dan berasnya adalah beras kualitas satu itu informasi dari pemerintah India saat itu saya kira itu mas ya terima kasih banyak mas osal nah ibu bapak sekalian para narasumber ini ada satu pertanyaan yang menarik dan ini bisa jadi penutup buat kita juga ini pertanyaan dari mas titipan dari mas Hanafi dari kedutaan besar republik Indonesia kita di New Delhi mengenai penghargaan Bomi Putra Bomi B-H-O-O-M-I Bomi Putra disini disebutkan bijupat naik bersama Nehru dan PRS Money mendapat bintang jasa utama pada tahun 1995 itu yang tercatat namun kami maksudnya teman-teman di kedutaan sering ditanya sama pengikut-pengikut bijupat naik mengenai cerita pemberian penghargaan Bomi Putra dan pemberian sebuah properti kepada bijupat naik oleh Soekarno saya bertanya-tanya apakah memang zaman dulu ada penghargaan bernama ini atau ada kesalahpahaman bahwa yang dibilang Bomi Putra itu bukan sebuah tanda jasa melainkan tawaran keluarga negaraan mana tahu ada yang mengetahui dan memiliki sumber mun PRS Money saya lengkapnya juga tidak tahu tapi yang agak panjangnya PR Subaramanayan ya mungkin ada tanggapan dari Mas Osa Bu Hira dan juga Mas Iwan sekaligus menutup menutup sesi tanya-jawab kita ini kalau dari saya terus terang saya baru kali ini mendengar ada penghargaan Bomi Putra tapi kita tahu bahwa Presiden Soekarno itu kadang-kadang nyontrik juga ya jadi dia pernah memberi bintang Maha Putra ke Yuri Gagarin dan itu diberikan di di Moskow gitu saya tidak tahu terus terang dan tidak baru kali ini mendengar tentang itu tetapi memang Soekarno pada saat itu seperti memberikan warga negara warga negara kehormatan jadi beberapa beberapa orang-orang asing yang sangat membantu revolusi Indonesia itu memang diberikan semacam sebagai warga negara kehormatan jadi sebagai prominent sebagai orang yang dihormati di Indonesia mungkin itu karena yang kalau saya tidak salah tolong koreksi Pak Manoj cucunya Pak Tidekundan itu juga memulai informasi bahwa sebenarnya Pak Tidekundan juga ditawari untuk menjadi warga negara Indonesia tapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu itu tidak terlaksana dan Pak Manoj itu malah memberikan tawaran itu akhirnya kepada anak-anak jadi perlu-perlu diteliti lebih lanjut karena sangat menarik informasi tapi sangat saya terima kasih kalau tiga orang nama yang sangat India yang sangat berjasa untuk Indonesia itu kemudian mendapatkan penghargaan terima kasih Mas Sosa Ibu Hira bagaimana Bu terima kasih kalau soal yang penghargaan Bungi Putra saya ngerah saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu oke ya tapi sebagai penutup yang pertama saya sangat menikmati buku ini Beras untuk India jadi untuk teman-teman yang belum punya buku silahkan dibeli dan saya berterima kasih kepada Pak Usa yang sudah mengajak saya menulis kata pengantar apa ini mengingatkan pada banyak hal yang saya lakukan pada sejak 15 tahun yang lalu dalam rangka biasanya perundingan-perundingan di PBB di mana negara berkembang selalu dipojokkan oleh negara maju dan dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka mau diantaranya adalah perubahan iklim misalnya dan sekarang vaksin vaksin ini juga ada urusan ke sana bagaimana tadi kita dengar cerita Amerika tidak mau melepas bahan bakunya ada banyak hal yang dilakukan seperti itu jadi penjajahan ini belum berakhir mereka memang tidak ada di tanah pentaranya tidak ada di tanah kita tetapi banyak kebijakannya masih kita gunakan hingga sekarang dan di dunia internasional masih dilakukan nah buku beras untuk India ini mengingatkan hal itu kalau di masa lalu kita bisa mengirim beras ke India dalam situasi yang sangat sangat tumbuh maka pada saat dan pada saat mendatang kita bisa menubuhkan kembali solidaritas itu untuk mencapai dunia yang lebih adil yang lebih tidak rahsus yang lebih sejahtera dengan dua negara di Asia dua negara besar di Asia bekerjasama berasaskan tadi solidaritas dan kemanusiaan kita ini sudah kelupaan dengan human value kenapa masyarakat Indonesia mau-maunya ngumpulin beras untuk orang India yang mereka tidak kenal kalau ketemu di jalan pada saat itu karena human value human value nilai-nilai kemanusiaan sudah saatnya kita berpikir yang terakhir ini kepada Alex Media dan Pak Usha di filmkan masukin ke Youtube karena kalau dibaca agak panjang anak-anak milenial males bacanya jadi mungkin kita perlu filmkan sebagai dokumenter atau dalam bentuk cerita itu akan lebih menarik dan bisa dilakukan dui bahasa saya juga menyambut penerjemahan ini ke dalam bahasa Inggris supaya nanti saya bisa ngomong ke orang-orang peranakan India yang ada di Indonesia dan di luar itu saja terima kasih sekali lagi selamat siang terima kasih banyak Bu Hira ini dapat dukungan dan juga inspirasi bagaimana caranya mengaliwahanakan informasi buku sejarah ini dalam tampilan audiovisual ini juga penting terima kasih banyak Bu Hira kemudian Mas Iwan untuk menutup forum kita Mas Iwan Santosa kalau saya berharap ada narasi-narasi ini dioperasionalkan dalam bentuk-bentuk kerjasama yang nyata saat ini kita bicara soal bagaimana pandemi dan kalau tidak salah tahun lalu atau dua tahun lalu Indonesia sudah mencoba membuka hubungan dagang langsung dari Aceh ke Port Blair di Angdaman bagi wujudnya bisa kerjasama perdagangan bahwa kerjasama perdagangan budaya ini jauh lebih penting daripada pasta militer yang hanya menguntungkan negara perdagang senjata yang negaranya itu-itu saja dan saya harap Indonesia India kalau kita lihat awal-awal Republik kita berdiri penerbang-penerbang kita itu dilatih di India jadi Pak John Lee dan kawan-kawan yang menerobos blokade Belanda itu antara lain yang tanda kutip diselundupkan adalah siswa penerbang kita yang belajar terbang di India dan sesudah itu kita ganti menyediakan pesawat charter untuk membantu pemerintah Burma di masa-masa awal Burma berdiri makanya sampai hari ini kita juga punya akses khusus ke Myanmar dan kesering dibintai dunia internasional untuk buka akses ke Myanmar jadi aset-aset sejarah budaya dan hubungan soft approach ini harus terus dijaga dan ditingkatkan gitu mungkin sementara dari saya mungkin satu lagi mungkin nama-nama tokoh-tokoh Pak Kundan Pak Bijupat Naik mungkin nama Pak Almarhum Bidaram itu bisa diabadikan di Indonesia mungkin sebagai nama jalan atau nama ruang di Akabri Udara atau di Angkatan Udara kita mungkin bisa diajukan lewat mil-to-mil kantor atas pertahanan dengan Myanmar India itu untuk sebagai pengingat kita karena kalau yang mau melihat periode tadi mungkin bisa ke kantor Pusat Kementerian Pertama Pembangunan Energi itu kan dulu digunakan oleh kantor pemerintahan militer Inggris masa pendudukan tahun 45-46 di kantor Pusat Menteri Pertambangan Energi di Merdeka Selatan itu ada monumen-monumen satuan-satuan tentara India yang ditempatkan di Jawa tahun itu mungkin itu itu saja dari saya terima kasih kesempatannya selamat Pak Sosa terima kasih banyak Mas Iwan saya pribadi ini berharap jurnalis seperti Mas Iwan ini bisa meneruskan seniornya Pak Agus Parengkuan siapa tahu ada next juta besar dari Kompas ini nanti bisa bisa dijalankan dengan baik dengan Mas Iwan siapa tahu amin terima kasih banyak Mas Iwan rasanya kurang forum ini kalau tidak ditutup kita mendengar suara sedikit saja dari editor buku ini Maggie Rudy Pranata Maggie untuk menutup forum kita ini gimana rasanya menyunting buku ini kalau orang umum Indonesia ini kan paling banter tahunya kan India itu persoalan Bollywood film-film gitu nah rasanya bagaimana setelah menyunting buku ini banyak fakta menarik gak dan itu penting untuk kita ketahui gimana Maggie Halo Mas Lisko dan rekan-rekan semua terima kasih atas waktunya sedikit saja menyampaikan kesan-pesan selama mengedit buku ini pertama-tama sih pasti such an honor buat saya seorang milenial bisa terlibat juga dalam buku ini nah mungkin buat teman-teman milenial yang agak kaget lihat bukunya tebal banget dia sampai 400 halaman tapi jangan salah kalau di dalamnya itu banyak banget informasi-informasi menarik yang masih luput dari buku-buku sejarah kita jadi kehadiran buku ini sangat penting buat teman-teman khususnya disini aku mau mewakili para milenial untuk mengingat kembali bahwa di balik kemerdekaan Indonesia gitu dalam prosesnya ada teman-teman yang terlibat di dalamnya dan kita perlu ingat nama-nama itu seperti Tede Kundan yang tadi sudah disebutkan beberapa kali dan lainnya jadi buat teman-teman buku ini sudah tersedia baik di Toko Gramedia maupun secara online dan bisa didapatkan secara mudah gitu aja sih terima kasih banyak Meggie nah saya mewakili tim webinar ada Meggie ada Mbak Hertie ada Pak Ekpo Nugroho Mas Hedi Mas Okta mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya jangan lupa beli bukunya dan nanti kita sambung di acara diskusi diskusi buku berikutnya maupun diskusi bukunya Mas Osa yang akan terbit berikut-berikutnya ya dari kelanjutan buku ini terima kasih banyak semuanya sampai jumpa jilain kesempatan di Jumat Barokah lancar terus pada puasanya sampai jumpa terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa